musik musim assalamatom McEvoyah sekarang aku lagi ada di supermarket korea nah kali ini aku pengen belanja sekaligus review bawa-bawa musim gugur yang ada di Korea di belakang aku terasa banyak bawa-bawa musim bugur sekarang aku mau belanja dulu ya musik nah aku pengen beli Jadi gikang ini tuh kayak buah keseng gitu Ini juga buah musim dingin, tapi di musim buku udah banyak Jadi aku pengen review juga buah ini Harganya nih satu biji nih, satu buah tuh Rp 780 Kalo yang ini, yang misalnya gini, sekantong Klas itu harganya Rp 5.980 Tapi ini agak kecil, kalo yang ini kita bisa milih Terus gede-gede banget tuh buahnya tuh Nah disini ada juga, namanya tuh Hongsi to Autum Ini bagus yang berubur juga, harganya itu Ada yang Rp 5.980, ada yang Rp 7.980 Aku pengen beli yang ini aja deh Yang ishi 5, harganya Rp 5.980 nih Nah disini juga ada buah musim bugur lagi Namanya tuh Bum atau Chisnut Aku pengen beli ini juga, harganya tuh Rp 3.980 nih segini Nah aku nemuin buah musim bugur lagi nih Namanya tuh Hain Muscat Tapi ini lumayan mahal Segini tuh harganya Rp 13.800 nih Kayak anggur Korea gitu Aku perasa kan sih, rasanya kayak gimana Beli satu ya Nah sekarang aku udah dapet buah-buah Abisin bugurnya nih Ini ada Bum atau Chisnut Terus ada juga KAM Mirip ke Semek gitu Terus ini ada Daechu Nih kayak gini Sama ini Congdo Hongsi Hongsi sebenernya mirip sama KAM Cuman ini tuh lembek gitu Nanti kita review rasanya ya Terus ada juga anggur Anggur Korea gitu tuh Anggurnya tuh gede-gede gitu Nah sekarang aku mau cuci buahnya dulu Aku cuci anggurnya Wow anggurnya gede-gede banget Tapi artinya lumayan mahal sih Segini tadi sekitar Rp 13.000an Oke sekarang buahnya udah aku cuci Aku mau review ini dulu deh Ini kalo bahas ukurannya tuh Bum atau Chisnut Nah biasanya aku kalo mau makan ini tuh direbus Tapi bisa juga dibakar untuk rasanya Ini belum aku rebus sih Soalnya ga ada waktu buat rebus ya Untuk rasanya tuh mirip sama Ubi Jalar gitu Terus kalo engga Kalian tau beji nangka engga? Beji nangka yang direbus Kalo kalian udah pernah makan itu Mirip juga sama itu Nih yang ini Terus aku mau review yang ini deh Nah kalo yang ini Ini tuh tecu Atau wang tecu Atau sebuah tecu Soalnya ini agak gede Ada juga kan tecu yang kesil Tapi ini agak gede gitu Sekarang aku mau cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Jadi dalamnya tuh kayak gini Untuk rasanya Kalo menurutku ini tuh Mirip sama apel Kalo engga sama jambu air Cuman Ini tuh Kadar airnya dikit banget sih Enak Rasanya manis Hmm Oke selanjutnya Aku pengen cobain Ini nih Anggur Korea Cuman Bentuknya gede gitu Nih Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wow Anggurnya manis banget Terus di dalamnya tuh Nggak ada bijinya tuh Bener-bener Nggak ada bijinya Hmm Enak banget Rasanya bener-bener manis Nggak ada asem sama sekali Terus untuk teksturnya Ini agak lembek dibanding Anggur-anggur yang lainnya sih Tapi enak Hmm 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 Oke selanjutnya Aku mau cobain ini Buah kam Atau buah kesemak ya Kayak Waduh Indonesia Ambil kesemak gitu sih Kalau ini harus dikutas dulu Buah ini teksturnya tuh keras banget Tuh Di dalamnya ini ada bijinya Tuh Biji nya kayak gini Biji nya tuh hampir mirip kayak biji sawo Kalo di Indonesia tuh Makan Hmm 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 Teksturnya masih keras Tapi rasanya udah manis Untuk kadar airnya banyak sih Hmm Renyah banget kan Kriuk-kriuk gitu Nih bijinya tuh kayak gini Ya bisa Nah yang terakhir aku mau cobain Gini Cong to hongsi Nih teksturnya tuh Dipegam udah lembek banget kayak gini Kita cobain ya Bela dua aja deh Tuh Dalamnya kayak gini Wow Kita cobain ya Makan Hmm 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 Rasanya lembut banget Terus manis Hmm Hmm Kalo di Indonesia mirip buat apa ya? Parah Untuk rasanya hampir mirip kayak sawo sih Kalo di Indonesia Hmm Cuman yang ini tuh Ada serat-seratnya gitu tuh Enak juga Manis Hmm Hmm Oke Tadi udah aku review semua Kalo menurut aku sih Aku paling suka sama Yang ini Anggorini Terus Puah kang Aku juga suka Aku sering banget sih beli yang ini Soalnya ini harganya murah Kalo yang ini Enak Cuman harganya mahal Jadi aku sering beli Oke Yaudah dulu ya vlog kali ini Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Dan yang belum follow instagram aku Bicara di bawah NG Lely Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye